Ada kelonggaran, ada sebuah situasi di mana masyarakat itu sendiri pada akhirnya menjadi lebih longgar terhadap hidupnya, termasuk juga dalam menerapkan protokol kesehatan. Bagaimana kemudian penyebaran virus ini bisa kita putus dan kemudian bagaimana setiap individu dan semua yang terkait kembali lagi menegakkan protokol kesehatan, saya kira bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi menjadi tanggung jawab bagi kita bersama. Kita telah melihat progres yang luar biasa di mana ada berbagai produk. Untuk penanganan pandemi yang telah diproduksi dalam negeri, dan kami sangat bangga tentang hal ini. Kami juga tentunya berharap hasil produksi dalam negeri dari waktu ke waktu ada peningkatan, peningkatan memaksimalkan kualitas, agar kualitas yang ada di dalam negeri tidak kalah dengan kualitas yang selama ini kita pakai, yang impor. Kita berharap seluruh anak bangsa benar-benar berusaha untuk melahirkan produk yang maksimal, yang terbaik untuk anak bangsa itu sendiri. Kita sebagai bangsa besar harusnya bisa berkontribusi, sehingga WHO akhirnya melihat kasus dunia terkendali, karena di negara besar seperti Indonesia tetap terkendali. Jangan sampai kita dinataru, itu tadi meningkat. Caranya kembali lagi menurut kami yang bisa dan kita sudah pengalaman hampir 3 tahun adalah menjalankan protokol kesehatan, mengalami di berbagai pancaroba kenaikan kasus, dan juga penurunan kasus. Walaupun kematiannya rendah, namun kalau kasusnya banyak banget, artinya jumlah kematian akan juga meningkat dari jumlah angka absolutnya. Dan antisipasi yang kita bahas bersama tadi menjadi penting banget. Jadi sekali lagi, kita perlu koordinasi, perlu surveillance untuk testing, kontak tracing, kemudian deteksi dengan baik dan benar, kemudian bagaimana layanan kesehatan kita sekarang, kita tingkatkan lagi, kita perbaiki kualitasnya. Ke depan mungkin, dalam kebijakan yang akan datang, perlu juga dipikirkan agar mengembalikan puskesmas pure pada posisi promosi preventif. Biarlah puskesmas menjadi tempat untuk didatangi orang sehat agar makin sehat. Sedangkan yang sakit, biar dia pergi ke klinik untuk testing maupun penanganan dini, atau ke rumah sakit dalam rangka diagnostik, pengobatan, dan perawatan. Kemudian inovasi pelayanan untuk menyesuaikan kebutuhan dan persoalan perempuan rentan. Jadi dalam banyak kasus memang perlu ada beberapa terobosan dan inovasi. Misalnya, kami di Karawang bekerjasama dengan salah satu organisasi di sana, melakukan vaksinasi di malam hari. Karena yang divaksin buruk. Jadi kalau siang mereka bekerja, sehingga vaksinnya harus malam. Di Lumajang, kami melakukan vaksinasi untuk teman-teman masyarakat adat Tengger di Lumajang. Itu sore, bahkan petang. Karena pagi sampai siang mereka di ladang. Bagaimana mempertahankan strategi yang sudah berakhir dan kita adaptasi. Tadi sudah disampaikan narasumber bahwa memang sudah berteliun-teliun kita melakukan perubahan perilaku. Dan dengan adanya COVID ini, kita semakin bisa menyesuaikan perilaku yang baik. Dan perlu kita terus pertahankan dan jangan sampai menurunnya COVID atau terkendalinya COVID ini menyebabkan perilaku bersidana sehat ini menjadi kendur. Perlu kebijakan yang dinamis karena pandemi ini juga dinamis. Bagaimana peran media? Sesuai fungsinya, menyampaikan informasi. Media bau-membau dengan pemerintah, menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat terkait pengaturan dan tata hidup baru. Membantu promosi kesehatan dan meningkatkan literasi kesehatan masyarakat. Kebaliknya, menyampaikan ke pemerintah aspirasi serta apa yang terjadi di masyarakat. Ya, saya setuju dengan pendapatan bahwa kita tidak akan mampu mengatasi COVID ini. Dengan cara tentu bahwa disiplin masyarakat terus bisa diperihara. Dan yang ketiga, saya pikir booster vaksinasi yang ketiga pasti perlu ditingkatkan karena sekarang mungkin angkanya baru mencapai 58 jutaan. Terima kasih telah menonton!